Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Pembangkang yang serius boleh berpakat walau ada perbezaan Berita sepenuhnya Pakar Ekonomi Prof. Jomo Kwami Sundaram berpandangan bahwa pati pembangkang masih boleh bekerjasama dalam pilihan raya umum ke-15 meskipun mempunyai perbezaan Jomo yang pernah menjadi ahli majelis penasihat kerajaan ketika Pakatan Harapan memegang pentadbiran tidak menolak terdapat pati pembangkang yang bertujuan memecah belahkan barisan pembangkang Namun tambahnya pembangkang yang serius perlu meminggirkan perselisihan untuk membentuk satu barisan Memang ada pihak pembangkang yang sebenarnya tujuan mereka untuk pecah belahkan pembangkang Jadi selain daripada mereka ini, mereka yang serius ini sepatutnya mencari jalan untuk bersatu padu Dan dengan ini ia boleh dicapai melalui persefahaman pilihan raya Kalau mereka serius untuk beri pilihan pada rakyat jelata dan masyarakat Mereka patut kerjasama dan menghormati perbezaan-perbezaan yang ada Untuk pastikan kemenangan dan menawarkan satu alternatif kepada orang ramai katanya Jomo berkata, antara langkah lain yang boleh dilakukan adalah mewujudkan satu barisan Pakatan atau muafakat antara pembangkang Tetapi memandangkan ia akan mengambil banyak masah dan persetujuan oleh banyak pihak Langkah lain seperti persefahaman pilihan raya dapat dicapai Ada banyak jenis persefahaman pilihan raya yang paling tinggi itu adalah Elektoral peg ataupun perjanjian pilihan raya tetapi keadaan masa sudah suntuk Jadi mereka sepatutnya meninggalkan perselisihan yang ada di kalangan mereka Dan sudah tentu masing-masing ada perselisihan itu katanya Sementara itu bekas ahli parlimen Kuala Terengganu Syed Azman Syed Ahmad Nawawi mengingatkan pati-pati pembangkang bahwa Mereka hanya mempunyai masa tiga minggu untuk mencari formula bersama untuk menghadapi BN dalam PRU15 Senada dengan penganalisis politik Muhammad Agus Yusuf pada dua hari lalu Bekas adun batu buruk itu berkata Tidak mustahil BN akan dapat mentadbir semula putrajaya Sekiranya pihak pembangkang gagal mencari penyelesaian tentang pakatan pilihan raya antara mereka Pilihan raya kalau diadakan dalam masa tiga minggu ini Dan kalau pembangkang tak mencari formula elektoral pak Maka sekurang-kurangnya kemungkinan besar akan kembalinya golongan klepotat kerat Khususnya pemimpin-pemimpin UMNO dan tadbir di negara kita kembali Kata bekas pemimpin PAS itu Agus sebelum ini berkata pembangkang tidak boleh menyalahkan orang lain Termasuk rakyat kecuali diri mereka sendiri Jika BN kembali mencapai kemenangan dalam pilihan raya umum akan datang Dia mencadangkan supaya pakatan harapan, perikatan nasional, gerakan tanah air, ikatan demokratik rakyat Malaysia dan warisan Duduk bersama dan berbincang dan fikirkan tentang pakatan pilihan raya Bukannya berhubung kema besar Mengulas lanjut, Syed Azman berkata dengan suasana politik negara yang sedang berkecamuk Ditambah pula dengan pilihan raya yang bakal diadakan dengan keadaan yang begitu tergesa-gesa Banyak kebimbangan yang boleh berlaku Bila timbul soal kema besar Banyak pandangan-pandangan yang menyokong dan membangkang Tapi akhirnya kita lihat tak ada apa-apa yang keluar hasil Daripada yang disebut oleh kema besar itu sendiri katanya Menyuarakan kebimbangannya terhadap masa depan negara, Syed Azman berkata Apa yang sepatutnya menjadi tunjang utama pimpinan politik adalah demi menyelamatkan negara Jadi pemimpin-pemimpin politik sepatutnya fikirkan macam mana nak selesaikan kemalut yang kita hadapi Kesan ekonomi dan krisis politik Pilihan raya ada 4 tahun lepas Tapi sejak habis pilihan raya Sampai sekarang tak habis-habis berpolitik Yang menderita sekarang rakyat bawahan secara umumnya Dimana sepatutnya pemimpin politik lihat dari perspektif ini katanya Sekian laporan